Intro Ribuan calon anggota panitia pemungutan suara PPS untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah resmi dilantik pada minggu 26 Mei 2024 Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji ribuan anggota PPS Pilkada 2024 itu dilaksanakan di Bukit Sidoguro, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Klaten, Primus Supriono mengungkapkan total anggota PPS Pilkada 2024 yang dilantik sore itu berjumlah 1.203 orang Mereka akan bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wakil Bupati Klaten dalam Pilkada 2024 di 391 desa dan 10 kelurahan sekabupaten Klaten Jumlah anggota PPS yang dilantik ini menjadi nomor 3 terbesar di seluruh provinsi Jawa Tengah Para anggota PPS terlantik ini sengaja dibawa ke tempat tinggi Bukit Sidoguro agar mereka bisa melihat objek-objek kecil yang letaknya jauh dengan lebih jelas Menurut Primus, hal itu penting karena para PPS terlantik diminta melihat secara keseluruhan bahwa ada tanggung jawab besar yang diemban dalam melaksanakan tahapan Pilkada 2024 di tingkat desa dan kelurahan Di tempat yang tinggi ini pula karena teman-teman mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan pewenang yang besar Tidak hanya besar tapi juga tinggi Tugas yang besar pertama adalah teman-teman merupakan ujung tombak atau garda terjepan sukses tidaknya pemilihan kepala daerah yang akan datang Kemudian kewenangan yang tidak tergantikan adalah teman-teman mempunyai kewenangan membentuk pantar leh Menyajikan kualitas data pemilih yang terbaik serta memilih atau membentuk KPPS Kualitas data pemilih ini menjadi ukuran seberapa legitimasi pemerintah daerah yang akan terbentuk Jika data pemilih tidak baik, maka itu juga akan mengurangi tingkat legitimasi pemerintahan yang besok akan terbentuk Bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban yang besar, tetapi mereka juga memiliki kewenangan tinggi dalam menjalankan tugas Primus pun berpesan kepada PPS terlantik agar selalu menjaga integritas, netralitas dan terus berlaku adil Bekerja dengan serius juga sungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku Serta segera menjalin sinergitas juga koordinasi dengan calon sekretariat TPS, kepala desa dan stakeholder terkait Sementara sekretaris daerah sekedar Kabupaten Klaten, Jajang Prihono berharap anggota PPS terlantik bisa bekerja profesional penuh dengan tanggung jawab, ketelitian dan rasa keadilan Saya berharap pada saudara-saudari semua dapat bekerja penuh dengan rasa tanggung jawab, ketelitian dan rasa keadilan Bekerjalah secara profesional, jangan terpengaruh dengan apapun, tetap tegak lurus dalam menjalankan setiap tugas Jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, karena di tangan saudara-saudari juga nasib demokrasi kita berada Saya juga berpesan kepada seluruh anggota panitia pengumputan suara Agar tetap menjaga kesehatan dan kondisi fisik dalam menjalankan tugas nantinya Tahapan pemilu sangatlah panjang, sehingga membutuhkan kondisi fisik yang prima Persiapkan semua yang berkaitan dengan fisik masing-masing Supaya tidak ada kendala pada saat proses penghitungan suara Terima kasih kerana menonton!